Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid Sejak gue upload video review tentang Macbook Pro M1 Gue banyak mendapatkan pertanyaan Baik itu lewat kolom komentar di video tersebut Atau lewat DM Instagram Yang menanyakan seputar M1 Dan bahkan in real life ketika ketemu temen pun Juga sering tanyakan tentang M1 Yang artinya sejak Apple memperkenalkan chip M1 Banyak orang yang penasaran nih Sama chip buatan Apple yang satu ini Nah makanya beberapa hari yang lalu gue sempet post di Instagram Story Dan juga di Youtube Community Post Jadi buat temen-temen yang mau tanyain tentang M1 Bisa tanya disitu aja dan kita bahas di video kali ini Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mirip satu dengan yang lain Makanya sudah gue kelompokkan menjadi beberapa poin So tanpa perlu berlama-lama lagi Kita langsung aja jawabin pertanyaan yang pertama Pertanyaan tentang aplikasi ini Compatible atau enggak adalah pertanyaan yang paling sering gue dapatkan Dan sejujurnya gue juga gak bisa jawab semua pertanyaan tentang aplikasi ini Karena gue hanya bisa jawab dari aplikasi yang memang gue gunakan secara pribadi Jadi kalau misalkan ada orang yang tanya tentang aplikasi untuk arsitektur Gue gak bisa jawab karena gue bukan orang yang bekerja di bidang tersebut Jadi gue gak bisa menjawab semuanya selain daripada aplikasi yang gue gunakan secara pribadi Di video review M1 kemarin gue juga udah cantumin link website Dimana teman-teman bisa cek apakah suatu aplikasi itu bisa compatible atau enggak dengan M1 Kalian tinggal ketik aja nama aplikasi yang mau kalian cari Dan nanti akan ada hasilnya atau penjelasan-penjelasannya Tapi tenang aja gue juga akan kembali cantumin link website tersebut di video kali ini Jadi teman-teman bisa cek di deskripsi video ketika video ini tayang Kalau saran dari gue pribadi teman-teman bisa cek lebih lanjut informasi tentang Apakah suatu aplikasi compatible atau enggaknya di website aplikasinya secara langsung Atau bisa juga lewat artikel-artikel atau dari video youtube orang-orang yang membahas aplikasi itu juga Kalau memang aplikasinya enggak compatible nih dengan M1 dan juga enggak ada informasi bahwa akan dibuat versi M1-nya Menurut gue lebih baik jangan beralih ke M1 Karena pasti ketika membeli sebuah laptop kita pasti cari yang bisa menunjang pekerjaan kita Produktivitas kita Tapi kalau misalkan aplikasinya enggak compatible ya jangan beralih ke M1 kalau begitu Kalau gue pribadi menggunakan beberapa apps yang non-Apple seperti Adobe Photoshop dan juga Adobe Lightroom Dan keduanya sudah native M1 Dan ini list aplikasi Adobe apa aja yang sudah native atau compatible di M1 Kalau aplikasinya masih versi Intel nanti MacBook M1 kalian akan menerjemahkan aplikasi tersebut dengan bantuan Rosetta 2 Yang sederhananya untuk membantu menerjemahkan aplikasi versi Intel supaya bisa dijalankan di M1 Walaupun semakin kesini semakin banyak perusahaan yang mengembangkan aplikasi mereka untuk versi M1 Tapi menurut gue teman-teman tetap perlu untuk cek lagi ya Karena enggak semua app itu ada versi M1-nya Atau bahkan enggak ada informasi bahwa aplikasi tersebut akan dibuatkan yang versi M1-nya Ada beberapa dari teman-teman yang menanyakan pengalaman main game di MacBook M1 ini seperti apa Tapi sayangnya gue bukan orang yang menggunakan MacBook untuk main game sih Game yang gue install di MacBook Pro M1 gue ini aja Satu-satunya hanya omong as dan itu pun juga jarang banget gue mainin Tapi sedikit saran dari gue jangan membeli MacBook untuk tujuan gaming sih Karena menurut gue tetap lebih maksimal kalau kalian menggunakan laptop yang khusus untuk gaming dengan spesifikasi besar dibandingkan menggunakan MacBook Kalau budgetnya ada untuk membeli MacBook gue yakin dengan range harga yang sama kalian bisa mendapatkan laptop yang khusus untuk gaming Oh iya buat teman-teman yang penasaran gimana pengalaman main omong as di MacBook Pro M1 ini Jawabannya lancar kok Untuk foto editing gue menggunakan Adobe Lightroom dan Photoshop Dan kalau untuk video editing gue menggunakan Final Cut Pro Nah pertama-tama Adobe Lightroom dan juga Photoshop di Creative Cloud itu tulisannya works on this computer Jadi bukan native tapi works on this computer Tapi setelah gue cek lebih lanjut sekarang memang sudah compatible dan banyak aplikasi Adobe lainnya juga sekarang sudah compatible Tapi lucunya tulisannya sampai sekarang masih works on this computer Jadi status works on this computer tuh udah dari dulu bahkan sebelum compatible aplikasinya Untuk foto editing di Adobe Lightroom dan juga Photoshop berjalan dengan lancar Bahkan sebelum aplikasinya compatible juga udah lancar sebetulnya Jadi overall untuk foto editing bisa di handle dengan baik di MacBook M1 Untuk video editing gue menggunakan Final Cut Pro yang juga buatan Apple jadi lebih mantep lagi dikombinasikan dengan chip M1 Overall pengalaman edit video di MacBook Pro M1 ini termasuk lancar menurut gue Gue pernah edit video dengan timeline video berdurasi kurang lebih sekitar 1 jam Jadi kurang lebih 60 menit itu panjang banget Dan itu semuanya 4K disitu baru terasa lemot Laptopnya cukup berat untuk handle itu Dan juga kalau misalkan banyak efek atau banyak layer-layernya itu mungkin bisa agak sedikit lemot Tapi untuk video Youtube yang biasa gue buat di Youtube channel gue ini Atau misalkan project lain yang kurang lebih durasinya kurang dari 5 menit Itu termasuk lancar kok Gue pribadi gak menggunakan Adobe Premiere Pro di MacBook Pro M1 ini Tapi kalau gue liat dari review-reviewnya tetap kalah dari Final Cut Pro Tapi peningkatan dibandingkan dengan MacBook yang versi Intel Jadi kalau teman-teman yang sebelumnya menggunakan MacBook versi Intel Terus juga menggunakannya M1 Sama-sama menggunakan Adobe Premiere Pro Yang di M1 ini lebih bagus performanya Mulai dari kelancaran pas editing, misalkan mau playback videonya Atau bahkan ketika export time juga lebih cepat Soal worth it atau enggak untuk ambil MacBook M1 di tahun 2021 Atau bahkan ada juga yang nanya untuk tahun 2022 Menurut gue jawabannya adalah masih worth it Karena performa M1 ini gue yakin bisa handle banyak hal untuk keperluan banyak orang Gue pribadi sejauh ini sangat puas dengan pengalaman gue menggunakan MacBook Pro M1 ini Yang menurut gue sangat membantu sih Membuat gue lebih produktif dan juga lebih efisien dalam mengerjakan berbagai hal Gue juga mendapat banyak pertanyaan tentang menggunakan software bajakan di MacBook M1 Dan gue pribadi sejujurnya enggak menggunakan software bajakan Jadi gue enggak bisa share banyak Karena gue cukup ngeri sih dengan misalkan ada virus atau kenapa-napa nanti MacBooknya Yang gue yakin akan ribet dan memakan biaya yang mahal juga Jadi lebih baik yang pasti-pasti aja, yang resmi-resmi aja Jadi semua aplikasi yang gue install di MacBook Pro M1 gue ini semuanya original Jadi ada yang dibeli, ada juga yang bentuknya subscription Tapi gue mau kasih sedikit pandangan buat teman-teman bahwa aplikasi yang ori aja belum tentu sudah optimal di M1 Apalagi yang versi bajakan Jadi kalian bisa expect mungkin lebih banyak errornya, lebih banyak nge-crash atau semacamnya di aplikasi yang bajakan Tapi ini menurut gue pribadi aja, kalau teman-teman sudah menghasilkan uang dari aplikasi tersebut Gue rasa enggak ada salahnya untuk beli yang versi originalnya sebagai tanda apresiasi Karena untuk bikin suatu aplikasi gue yakin pasti ribet banget prosesnya Melibatkan banyak orang, membutuhkan waktu dan tenaga juga yang dalam jumlah besar Jadi gue rasa sebagai bentuk apresiasi aja sih kepada developer Dengan cara menggunakan aplikasinya yang versi original Dan kita juga dapat update terus kalau menggunakan aplikasi yang original Jadi kita dapat fitur-fitur terbaru terus yang up to date Apakah kalau sudah menggunakan Macbook artinya perlu terjun ke ekosistem Apple? Menurut gue jawabannya enggak juga Gue pribadi hanya menggunakan Macbook dan juga iPhone sebagai produk Apple Dan sisanya itu non-Apple Jadi misalnya headphone itu dari Sony, smartwatch dari Huawei Jadi sisanya itu bukan produk Apple Memang kalau kalian terjun dalam Apple ekosistem, kalian bisa mendapatkan keuntungan tersendiri dari segi fitur Tapi teman-teman juga perlu mempertimbangkan terutama harganya yang tidak murah tentunya Gue pribadi enggak menggunakan semuanya produk Apple Karena menurut gue banyak alternatif lain yang juga enggak kalah bagus Seperti misalkan headphone, gue menggunakan Sony XM4 yang itu udah bagus banget menurut gue Dan walaupun ada AirPods Max, pesaingnya XM4 Tapi karena harganya dua kali lipat dan fiturnya juga di XM4 udah cukup banget menurut gue Jadi gue enggak perlu semahal itu Itu harganya dua kali lipat dari XM4 Gue pribadi sih enggak mau terjun terlalu dalam di ekosistem Apple Cukup Macbook dan iPhone aja Sisanya tetap non-Apple, belum ada rencana untuk ganti ke Apple Jadi ya, segini udah cukup banget menurut gue Punya Macbook, punya iPhone itu udah kombinasi yang udah oke banget Enggak perlu ke satu ekosistem semuanya ada produk Apple Tapi kalau kalian suka banget dengan produk Apple dan ada budgetnya Ya silahkan aja untuk masuk ke Apple ekosistem Oke, ada yang nanyain tentang webcam Webcam ini sebenernya tergantung kalian menggunakan device apa ya Kalau di Macbook Pro M1 gue ini yang 13 inch sih masih biasa banget webcamnya Walaupun disebutkan ada peningkatan di noise reduction, peningkatan auto white balance dan sebagainya Tapi tetap aja ini webcam yang 720p Jadi ya gitu, jadi kualitasnya standar aja Seperti temen-temen lagi zoom, kurang lebih seperti itulah kualitas videonya Kalau temen-temen mau cari Macbook dengan webcam yang lebih bagus Berarti temen-temen harus ambil yang M1 Max atau M1 Pro Karena di Macbook tersebut webcamnya sudah 1080p Jadi kalau misalkan temen-temen lagi zoom meeting menggunakan webcam dari Macbook M1 13 inch ini Ya videonya biasa aja Pasti ada sedikit banyak kelihatan agak pecah karena memang cuma 720p Jadi ya, untuk webcam sih nggak ada yang spesial dari Macbook M1 ini Untuk pengalaman menggunakan Macbook Pro 13 inch dengan macOS Monterey Gue notice ada beberapa bugs Mungkin karena masih versi yang pertama jadi masih ada bugsnya Dan yang paling sering kejadian itu aplikasinya nggak bisa dibuka Terutama aplikasi Adobe ini cukup sering kejadian Jadi solusinya biasa harus di restart terlebih dahulu Baru semuanya berjalan normal kembali Tapi ya, kadang-kadang bisa sih Jadi nggak bisa dibuka Aplikasinya tuh cuma lompat-lompat aja Tapi nggak bisa dibuka Sisanya sih lancar-lancar aja sih Gue juga dapat pertanyaan Apakah pernah mengalami error ketika menggunakan Macbook Pro M1 ini Dari sejak dibeli Dan jawabannya pernah Jadi pernah sekali aja sih Pernah sekali dia restart sendiri Nggak tahu kenapa Jadi tiba-tiba semua aplikasinya di-close Terus dia restart sendiri Dan habis itu untungnya nggak pernah kejadian lagi Jadi cuma sekali itu aja Sisanya sih nggak pernah ada yang error gimana sih Dan semoga nggak ada lagi Oke, sekarang kita bahas tentang baterai yang juga banyak ditanyakan sama teman-teman Jadi ini bisa berbeda di setiap orang Tapi gue pribadi menggunakan Macbook Pro M1 13 inch ini dengan cukup berat Karena sering banget untuk edit video 4K Dan bisa seharian dari pagi sampai malam Editing video terus berhari-hari Jadi gue termasuk yang menggunakan Macbook ini dengan cukup berat Dan sekarang battery health-nya 89% Tapi walaupun 89% tenang aja kalau kalian menggunakannya untuk Misalkan browsing, balas email, nonton Netflix Itu masih bisa seharian tanpa di-cas Dan baterai di M1 ini awet banget Seperti yang pernah gue share di Instagram story Bagaimana gue edit video di coffee shop selama kurang lebih 4 jam Dimulai dengan baterainya sekitar 80%an Dan sampai 4 jam itu sisanya tuh masih 30an persen Jadi awet banget edit video terus 4K dan 4 jam tanpa nge-cas di coffee shop Jadi kalau ngomongin soal baterai, Macbook M1 ini juara banget Oke segitu aja untuk video kali ini Semoga teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang M1 Bisa terjawab di video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai di detik ini Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini Dan juga subscribe kalau belum Dan kita ketemu lagi di video-video yang berikutnya Bye